Intro Halo Riders, ngomongin soal produk sepeda gunung atau mountain bike nih, rasanya kita patut berbangga dengan karya anak bangsa yang tak kalah dengan produk dari brand sepeda dunia. Ya, sebut saja poligon ataupun thrill yang memang sudah punya segmen pasar luas di Indonesia. Nah, memasuki awal tahun 2019 nih, sejumlah pabrikan sepeda dalam negeri pun berlomba-lomba dalam meluncurkan produk terbarunya. Bahkan, produsen lokal yang tengah naik daun, Pacific Bike, belum lama ini juga meluncurkan sepeda gunung berjadi soft tail atau full suspension di kelas flagship. Penasaran, apa aja sepeda gunung keluaran terbaru dari sejumlah produsen kebanggaan di Indonesia? Sebelumnya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya. Check this out! Akhir tahun 2018, Thrill Bicycle meluncurkan seri Revenge terbaru, yakni 1.0 dengan dimensi 27,5 inci. Menariknya nih, sejumlah produk terbaru dari Thrill memang diluncurkan dengan konsep all black atau full bike serba hitam. Thrill RAVA 1.0 sudah didukung fork dari RockShox Recon RL 100mm, groupset Shimano XT 11-speed, dan single gear dari Crank Hollow. Harga untuk Revenge 27,5 ini dibanderol di angka 10,9 juta rupiah. Selanjutnya ada Thrill AUS 1.0 dengan ukuran 27,5 inci. Seri AUS terbaru ini memiliki desain X-style bearing single pivot dengan head tube yang sudah taper. Sepeda full shoes di segmen low budget ini memiliki dua varian warna, yakni full black dan oranye. Untuk detail komponennya pun nggak terlalu istimewa, karena harga full bike-nya hanya dijual sekitar 4,3 juta rupiah saja. Nah, selanjutnya ada full bike terbaik, keluaran Thrill di tahun 2019 nih. Ya, Thrill Ricochet Travel 160 1.0 Bagian frame set sudah menggunakan sistem multi-link main pivot suspension dengan dukungan RockShox Super Deluxe RC3. Sepeda ini juga dilengkapi sejumlah komponen mewah, seperti fork RockShox Yari Travel 170, groupset Deora XT 11-speed, dan dropper seatpost. Mengusung tema black on black, Rico T161.0 jadi sepeda flagship produksi PT Indonesia Bike Works, Gersik, Jawa Timur, dengan harga 29,2 juta rupiah. Terima kasih. United Bikes jadi produsen sepeda Indonesia selanjutnya, yang juga gencar luncurkan produk barunya di tahun 2019. Kairos 1.0 menghadirkan tampilan berani dan gagah, namun dengan tren terbaru di kelas cross country. Kairos didesain untuk lintasan trail, bikepacking, serta ideal untuk balap cross country. Sepeda ini sudah menggunakan frame berbahan karbon dengan dimensi 27,5 dan dibanderol di harga 9,9 juta rupiah. Oxide Pro jadi bentuk keseriusan United Bikes dalam persaingan pasar sepeda lokal dan mancanegara. Sepeda berbahan frame karbon 27,5 inci ini diklaim mampu melibas segala track cross country dengan lebih efisien. Dukungan sistem upside down dari RockShox RS1 seakan hadirkan kesan mewah pada full bike Oxide Pro. Sepeda ini dijual di harga 64,5 juta rupiah. United Epsilon T6 menjadi generasi terbaru Epsilon di genre All Mountain. Meski harganya setengah dari Oxide Pro, namun Epsilon T6 dilengkapi beberapa komponen mewah seperti fork depan Fox 36 Perform dan groupset Deora XT M8000 11 Speed. Sepeda berdimensi 27,5 ini dijual dengan harga 38,2 juta rupiah. Selanjutnya masuk pionir sepeda Indonesia yang udah go internasional nih. Ya, Polygon Bikes. Seri Square One EX7 disokong dukungan travel fork 180 mm namun dengan sistem pedaling seperti cross country. Dilengkapi elevated chainstay menjadikan sistem suspensi pada sepeda ini terasa unik dan berkarakter. Square One EX7 dirancang dengan frame berbahan full ACX karbon dengan roda 27,5 inci. Untuk harganya, dibanderol di angka 65 juta rupiah. Square One DH9 jadi salah satu produk Polygon yang mencuri perhatian pecinta sepeda nasional dan juga internasional. Meski sepeda downhill ini telah diperkenalkan pertengahan 2018 namun Square One DH9 nyatanya masih menjadi primadona hingga awal 2019. Sebut saja Pink Bike, Bike Radar, dan Bike Rumor yang bahkan secara eksklusif telah mereview sepeda yang dibanderol dengan harga 75 juta rupiah ini. Nah, kalau dua seri yang gue sebutin sebelumnya harganya bikin mupeng doang nih sekarang masuk ke seri baru yang lebih merakhir. Polygon Race 3 menjadi salah satu produk baru Polygon di tahun 2019 nih. Sepeda Gunung Fulsus ini sangat cocok untuk menemani kegiatan rider sehari-hari tentunya dengan porsi jalur sepeda ringan. Polygon Race 3 dibanderol dengan harga 5,5 juta rupiah saja. Masuk ke produsen sepeda terakhir nih ada Pacific Bike. Hmm, coba tebak kenapa gue justru masukin Pacific di urutan terakhir setelah Polygon? Ya, karena Pacific Bike baru saja memulai gebrakan barunya di awal tahun 2019. Pacific yang selama ini kita kenal bermain di segmen pasar sepeda murah justru menghadirkan produk flagshipnya melalui delegasi seri Skeleton. Skeleton 5 dengan dimensi 27,5 inci dirancang menggunakan frame berbahan karbon. Sejumlah komponen mumpuni turut disematkan pada sepeda ini. Di antaranya fork depan RockShox Pike travel 160 mm, Sok belakang menggunakan RockShox Deluxe RT3 dan dukungan groupset Deora XT M8000 11 Speed. Skeleton 5 yang didesain untuk All Mountain atau Enduro ini dijual dengan harga 49,8 juta rupiah. Pacific Bike juga baru merilis sepeda bergenre cross country dengan seri Blizzard. Blizzard 6.0 memiliki ukuran roda 27,5 inci dan disokong groupset Shimano Deore M6000 2x10 Speed. Seri Blizzard 6.0 dibanderol di harga 6,3 juta rupiah. Well, sekian informasi dari gua tentang daftar beberapa sepeda gunung pabrikan Indonesia di tahun 2019. Data yang gua sajikan barusan merupakan acuan dari website dan laman media sosial resmi masing-masing brand sepeda per Januari 2019. Kalau boleh sedikit berkomentar nih, perkembangan sepeda MTB dengan brand-brand asli karya anak bangsa rasanya patut diacungi lima jempol. Selain mampu menghadirkan sepeda gunung dengan kualitas yang bagus, para pabrikan tanah air juga sanggup menggait konsumennya yang tentu dapat membuat penggunanya berbangga hati serta makin cinta produk-produk Indonesia. Apresiasi juga gua semangatkan untuk Pacific Bike yang udah berani meluncurkan produk high level yang pastinya membuat persaingan sepeda gunung produksi Indonesia kian berkelas. Good job all! Nah, langsung aja di komenin ya apa tanggapan kalian para riders dengan kehadiran produk-produk baru tersebut. Talkless, ride more. Ciao! Sub indo by broth3rmax